assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas sederhana saja sensor gerak tapi namanya keren ini ini namanya rcwl0516 microwave proximity sensor namanya keren dan panjang Oke terlihat bro pintinya ini 3,3 volt ground output v-in dan cds Oke saya gambar saja jadi 3,3 volt di sini saja kemudian ground kemudian output v-in dan cds Oke nanti kita lihat data sheetnya ini ini sederhana cara kerjanya outputnya normalnya low bila ada gerakan menjadi high dan menurut spesifikasi jaraknya bisa 7 meter nanti kita coba nah akan saya buat seperti jadi output saya beri air saya pasang LED saja untuk aplikasinya nanti terserah kalian saya juga baru pertama kali mencoba ini murah sekali bro harganya sekitar 7500 Oke kemudian LED saja karena aktif high jadi ke ground Hai positifnya di sini Hai Hai positifnya di sini Hai positifnya di sini Hai di sini bisa kalian gunakan 100 Ohm sampai 470 Ohm Hai kaini led Hai kemudian karena ini ground Hai saya juga jadi Hai takutnya di sini Hai yang jadi positifnya di sini Hai hey saya menggunakan 5 volt ini sekitar maksimum 6 volt Hai oke yang digunakan ini sederhana bukan jadi pada saat dapat gerakan led akan menyala karena saya juga baru mencoba nanti kita sama-sama cari tahu kesimpulannya kemudian kenapa ini microwave karena sinyal yang dipancarkan sebesar 3,4 gigahertz gigahertz jadi frekuensinya ini 3,4 gigahertz yang belum tahu gigahertz itu 3400 kilohertz Hai ke ini Oke untuk mudahnya akan saya coba menggunakan powerbank saja agar bisa bisa diletakkan dimana saja nanti karena saya akan mencoba jarak dalam bentuk radius Hai ke saya menggunakan female USB Oke kita lihat dahulu data sheetnya RCWL 0516 microwave radar motion detector kemudian ini sensifitasnya sampai 7 meter nanti kita coba outputnya aktif high di tegangan 3,3 volt kemudian akan aktif selama 2 atau 3 detik sebelum kembali ke ideal atau low Oke saya kebawah tegangan kerjanya 5 volt arus yang dibutuhkan sekitar 3 miliampere kecil kemudian operating frekuensinya kalian perhatikan 3,2 gigahertz kemudian transmisi powernya 20 miliwatt Oke tidak ada lagi ini sebetulnya ada pin tambahan untuk LDR Oke kita praktek saja kan saya gunakan pin dioda saja Oke saya beri kawat saja di V-in Oke kemudian negatifnya kemudian ini pada V-out saya beri resistor 270 berapa saja dari 100-470 juga bisa kemudian kathoda LED ke ground kemudian anodanya ke resistor Oke sudah selesai mudah bukan Oke saya cek dahulu ini negatif positif benar Oke saya langsung coba langsung nyala ini Oke akan saya tes kualitasnya saya lem saja agar tidak jatuh oke ini jarak 15 cm kalau saya bergerakkan tidak begitu pengaruh saya coba gerakan jadi dia kalau gerakannya kecil tidak begitu pengaruh oke oke saya mundur ini jarak 1 meter 1,5 meter 2 meter saya bergerak oke 3 meter 4 meter 5 meter 6 meter ini kira-kira masih 6-7 meter masih aktif sepertinya memang sesuai dengan spesifikasi saya bergerak nyala kembali oke sepertinya memang sesuai dengan spesifikasi oke oke saya juga baru tahu rupanya sensor geraknya ini depannya jadi kalau belakang dari sini tidak begitu pengaruh jadi harus dari depan sini saya kira awalnya lingkaran tidak tahunya ini depannya pahamnya bro ini akan nyala terus bila saya bergerak oke saya coba diang saya bergerak lagi oke bro mantap tergantung kalian aplikasinya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati